Oke guys, jadi sekarang kalian sedang menggunakan Macbook yang belum M1, yang masih 2020 ke bawah. Dan kalian penasaran, gimana sih caranya untuk menghubungkan kedua external monitor? Nah, nggak usah kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Ebtw tunggu dulu, nanti di sini akan ada timestamp dari video ini. Nah, misalkan kalian ingin langsung loncat ke bagian-bagian tertentu, kalian bisa cek timestampnya yang akan aku tulis di deskripsi. Nanti akan ada juga pembahasan khusus untuk kalian yang menggunakan Macbook bertipe M1. Yuk, nggak usah kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Oke, sekarang kita akan bahas alat apa aja yang akan kita butuhkan. Pertama, kita butuh 2 monitor itu sendiri. Lalu yang kedua, kita butuh sebuah Macbook yang belum M1, yang masih 2020 ke bawah. Karena defaultnya, Macbook yang bertipe M1, itu emang nggak bisa untuk connect ke 2 external monitor. Lalu yang ketiga adalah 2 kabel HDMI. Sebenarnya ini nggak perlu HDMI, bisa aja kalian menggunakan kabel VGA, DisplayPort, atau USB Type-C. Jadi ini sesuaikan aja dengan port input apa yang ada di monitor kalian. Dan terakhir, kalian perlu 2 USB dongle Type-C. Ini bebas, kalian mau pakai merek apa aja. Cuma di sini aku sangat merekomendasikan kalian pakai USB dongle Type-C dari Ugreen. Aku sudah pernah bahas video review dari USB dongle itu, kalian bisa klik link yang ada di bocok sini. Oke, peralatan semuanya sudah siap. Sekarang colokkan dulu 2 USB dongle Type-C ke Macbook kalian. Setelah itu, hubungkan 1 kabel HDMI dari monitor ke USB dongle-nya. Dan hubungkan juga 1 kabel HDMI yang lainnya ke USB dongle yang satunya lagi. Boom, selesai. Gampang kan? Nah, sekarang Macbook kalian sudah bisa menggunakan 2 eksternal monitor. Untuk Macbook Pro atau Macbook Air yang bertipa M1, itu defaultnya emang nggak bisa. Karena dari sananya emang sudah di-lock di 1 eksternal monitor. Kecuali untuk Mac Mini. Kalau Mac Mini yang M1 itu masih bisa untuk connect ke 2 eksternal monitor. By the way, jangan sedih atau kecewa dulu. Karena emang tetap ada jalannya. Tetap ada hack-nya kali ya. Caranya itu dengan kalian membeli sebuah alat tambahan yang bernamakan... Nggak hafal. Yang namanya adalah Display Link Dock. Nah, ada YouTuber luar yang membahas alat ini, alat Display Link Dock. Jadi, dia menghubungkan Macbook Air M1 dia ke 2 eksternal monitor dengan menggunakan Display Link Dock. Dan itu bisa. Nah, ini ada cuplikan videonya. Kalau misalkan kalian ingin lihat full videonya, nanti linknya akan aku taruh di deskripsi. Oke, sekarang ada tips-tips dari aku untuk kalian yang menggunakan 2 eksternal monitor. Nah, tips yang pertama adalah kalian bisa mengatur posisi dari monitor kalian, agar cursor mouse kalian itu nggak kebalik-balik antara kiri, kanan, atau atas bawahnya. Caranya pertama masuk ke bagian sistem preference, lalu pilih ke bagian display. Pilih tab Arrangement. Nah, di sini kalian bisa atur posisi monitor senyamannya kalian. Misalkan kalau posisinya terbalik, kalian bisa pindahkan monitor yang di kiri, digeser sampai ke kanan. Lalu posisi layar MacBook kalian, biarkan aja di tengah-tengah di antara 2 monitor kalian. Dan lain sebagainya. Jadi ini sesuaikan aja dengan posisi kalian dan senyamannya kalian tuh gimana. Oke, tips yang kedua adalah kalian bisa membuat monitor kalian menjadi vertikal. Bisa salah satunya atau dua-duanya. Caranya, pertama masuk ke bagian sistem preference, masuk ke bagian display, pada tab Rotation, pilih yang Rotate 90 derajat atau 270 derajat. Jadi itu Rotate-nya sesuaikan dengan monitor kalian, apakah monitor yang miring ke kiri atau miring ke kanan. Setelah itu tinggal kalian puter aja monitor kalian. Boom, selesai. Nah, sekarang monitor kalian salah satunya udah bisa jadi vertikal. Oke, tips yang ketiga adalah kalian bisa mengatur layar mana yang akan menjadi layar utama kalian. Caranya, pertama masuk ke bagian sistem preference, lalu masuk ke bagian display. Pilih tab Arrangement. Nah, di sini akan ada bar putih panjang seperti ini. Nah, itu bisa kalian geser-geser. Jadi, bar putih panjang itu, itu menentukan yang mana yang akan menjadi layar utama kalian. Nah, ini sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalian nyamannya layar utamanya ada di posisi yang mana. Dan tips yang terakhir adalah kalian bisa menutup Macbook kalian agar setup kalian lebih clean lagi. Jadi, kalian hanya menggunakan dua external monitor aja. Caranya, colokkan dulu ini Macbook dengan chargernya. Selesai, gampang kan? Nah, sekarang laptop kalian tuh akan jadi PC kalian. Karena dia harus tercolok dengan charger. Mungkin akan ada pertanyaan. Bang, emang aman kalau misalnya merek bugi ini kita colok dengan charger terus? Nah, jawaban singkatnya adalah aman. Sangat aman malah. Malah sebenarnya bagus gitu. Sebenarnya ada penjelasan panjangnya. Kalau misalkan kalian ingin aku bahas tentang itu, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan juga please take note, kalau misalkan kita cabut chargernya, maka Macbook ini akan mengira kita dalam posisi slip. Jadi, nanti display di external monitor kalian juga akan mati. Oke, terima kasih banget bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga tutorial dan tips singkat ini bisa berguna bagi kalian. Dan juga feel free jika kalian ingin share ke teman atau keluarga kalian. Oke, aku Fori Rakbar. Sampai jumpa di next video. Dadah! Oh iya, kalau misalnya ada yang penasaran, monitor di belakangku ini adalah LG 24M K600 dan juga HP 24 MP. Sampai jumpa di next video.